Pemirsa meminimalisir angka kematian ibu dan bayi ketika melahirkan. Proses persalinan ibu hamil harus ditangani dokter. Sehingga Dinas Kesehatan berharap kepada ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan di polindes atau polinkel terdekat. Sementara proses bersalin harus dilakukan minimal di puskesmas yang memiliki dokter. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 21 Tahun 2021, proses persalinan harus dilakukan dengan enam tangan atau melibatkan salah satu dokter yang menangani. Keberadaan dokter ini dinilai penting untuk membantu proses persalinan yang aman dan lancar kepada ibu hamil. Sehingga nantinya angka kematian ibu dan bayi bisa ditekan dengan prosedur yang benar. Keberadaan dokter yang menangani proses persalinan di tingkat bawah seperti polindes dan polinkel belum memiliki dokter yang bisa dimanfaatkan untuk membantu proses persalinan tersebut. Polindes ini fungsinya untuk melakukan perawatan kehamilan sebelum proses bersalin ibu hamil ini dilakukan di puskesmas atau di rumah sakit sesuai dengan kondisi ibu hamil tersebut. Dinas Kesehatan menyadari jika anggapan masyarakat terhadap proses persalinan masih kurang karena tidak jarang dari mereka memanfaatkan dukun beranak bahkan memaksakan diri melakukan persalinan tanpa kehadiran dokter yang berkompeten dalam persalinan. Dinas Kesehatan saat ini terus melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap permenkes yang mengatur proses persalinan. Ada peraturan permenkes yang memang niatnya bagus, peraturan permenkes 21 dan 2021 yang menyatakan bahwa persalinan itu dilakukan dengan 6 tangan. Jadi salah satu tangan yang ada, salah seorang yang di sana harus ada dokter. Jadi harapannya apa? Karena keinginan kita, ibu bersalin ini dibantu atau ditolong oleh terhadap kesehatan yang memang punya kompetensi termasuk dokter di dalamnya. Sehingga setiap persalinan itu diharapkan ada dokter yang menolong. Nah, kondisi saat ini memang kita belum memiliki dokter sampai di tingkat polindes. Sehingga kita berharap nanti ketika ada persalinan, di polindes itu dilakukan ANJ, artinya perawatan kehamilannya. Ketika persalinan kita melakukan di tempat yang ada dokternya. Angka kematian ibu dan bayi di Indonesia hingga saat ini terbilang cukup tinggi. Sehingga dibutuhkan strategi untuk meningkatkan keselamatan ibu dan bayi, salah satunya dengan melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan yang dibantu bidan ataupun dokter kandungan.